Intro Pemerintah Kota Batu menjelang akhir tahun melalui Dinas Kooperasi Penindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak, Kota Batu menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada 254 pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Batu Penyerahan BLT BBM dilakukan di 3 kecamatan di Kota Batu Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah Kota Batu kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BBM kepada 254 kakak dari 3 kecamatan sekota Batu Bantuan langsung tunai untuk pelaku UMKM ini diberikan sebesar Rp600.000 untuk masing-masing pelaku usaha Pembagian bantuan langsung BBM dari Provinsi Jawa Timur tersebut dibagikan di setiap kantor kecamatan di Kota Batu dengan rincian dari 254 penerima untuk kecamatan Batu sebanyak 80, kecamatan Bumi Aji 98, dan kecamatan Junrejo 76 penerima Kegiatan penyaluran BLT BBM langsung dibantau oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santuso Wakil Wali Kota Batu mengukapkan, bantuan yang disalurkan merupakan bantuan dari Disko Perindak Provinsi Jawa Timur dan penerima merupakan pelaku UMKM yang belum menerima bantuan sama sekali sebelumnya dan tidak terdaftar dalam DTKS Hal ini sebagai leading sector, Disko Perindak telah mengajukan 300 pelaku UMKM Namun dari 300 yang diajukan, setelah diverifikasi yang memenuhi persyaratan ada 254 pelaku UMKM Dari bantuan yang disalurkan, pemerintah berharap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM baik untuk menambahkan modal usaha atau untuk kebutuhan pokok sehari-hari Pemerintah Kota Batu mendapatkan bantuan dari provinsi, Dinas Kooperasi Provinsi Kita mengajukan sejumlah 300 UMKM, dimana itu yang tidak masuk di dalam data DTKS dan tidak menerima bantuan apapun Ini bantuan dalam bentuk uang diberikan 600 untuk mengganti BBM Jadi ini terseleksi banget dari 300 yang kita ajukan, yang diterima 258 Untuk Kecamatan Bumi Haji ada 100, Kecamatan Batu 80, Kecamatan Junjo 76 Alhamdulillah hari ini kita berikan sedara selentanan Memang sesuai dengan aturan yang regulasi yang ada di provinsi diberikan di akhir Desember Untuk menambah penghasilan daripada Bapak Ibu ini pengganti BBM Karena BBM ini tidak mendapatkan yang dari Kementerian Sosial Oleh sebab itu harapan kami dari pemerintah ini untuk bisa dipergunakan Betul-betul untuk menambah usaha dan bisa untuk menambah kehidupannya seharian Sementara Kepala Disko Perindak Kota Batu, Eko Soehartono menambahkan Penerima bantuan harus memenuhi beberapa indikator Di antaranya tidak menerima BLT sebelumnya, tidak terdaftar dalam DTKS Dan penerima adalah pelaku UMKM Penyaluran BLT BBM diupayakan selesai dalam satu hari Namun bagi penerima bantuan yang tidak mengambil karena sakit Petugas melakukan jemput bola dengan mendatangi rumah penerima Agar seluruh bantuan bisa terserap masimal Ada beberapa indikator, salah satunya tidak menerima bantuan Yang kedua juga terkait mereka melakukan usaha mikro Tadi sudah dibagi di bumi haji, kalau data yang disampaikan Pak Wawad Tadi kan 100, sementara yang belum terambil kurang lebih 5 Nah, dari ini kita ke Batu, nanti siang kita akan Siang sedikit kita ke Giorgio Harapan kita bisa terselesaikan hari ini Kalau pun tidak, ini tadi perintahnya Pak Wawad Kami disuruh ngecek sampai ke rumahnya Sehingga dari alokasi dana yang sudah diberikan bantuan kepada IBA Bantuan ini Pengguna itu bisa tersalurkan semua Paling nggak hari ini kita selesaikan yang ada dulu Sisanya besok perintahnya Pak Wawad tadi Saya harus datangi gitu Mungkin orangnya lagi ada kesibukan Ada yang sakit? Ada yang sakit Seperti tadi yang dari sumber belandas ya Ada lima orang yang belum ya Nanti kita upayakan kita salah Mungkin pas informasi belum nyampe Atau memang ada yang sakit Harapan kita nanti yang paling penting Perintahnya bagaimana Pak Wawad tadi Kami harus menjelajahkan semua sampai tersalurkan Sejumlah 258 Dari 300 yang kita ajukan tadi Setelah diseleksi serta diverifikasi Ternyata yang layak mendapatkan 250 Artinya mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan Atau fakta-fakta lain Ketua Pak Guyupan BKL Kota Batu Puspita Herdisari mengaku sangat bersyukur Atas bantuan yang diterima oleh pelaku UMKM Terutama pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan sama sekali Mereka yang belum mendapat bantuan sebelumnya Saat ini mendapatkan bantuan Bisa untuk menyambung hidup Akibat terdampak kenaikan harga BBM Akibat saya yang beberapa yang belum pernah dapat bantuan apa-apa Hari ini alhamdulillah Hampir semuanya sudah bantuan terakhir Bantuan ini 32 orang langsung dapat BBM Bantuan BBM Alhamdulillah Bisa untuk menyambung hidup Lama untuk mereka-mereka yang belum pernah tersentuh bantuan apa-apa Kemarin diajukannya ada 52 Memang karena yang Karena regulasi terus karena diseleksi Ada akhirnya 32 Hewan Nikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!